Enggak ada masalah, seru di dalam bisa kenal sama orang-orang banyak, suka juga, terus bisa ngobrol sama si kesejarnya Pepek di Kujus. Setelah sejak Senin pagi tadi, Nikita Mirjani berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penangguhan penahanan Nikita terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap dipolatip dikabungkan pihak Kejaksaan. Nikita pun dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Kabar itu dibagikan pertama kali oleh Nikita lewat unggahan Instagramnya. Nikita mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak Kejaksaan dan bersyukur bisa kembali kumpul bersama anak-anaknya. Bukan hanya dirinya, sahabat Nikita, Fitri Salfutero juga bersyukur penangguhan penahanan yang diajukan Nikita dikabungkan. Alhamdulillah kamu pulang, lalu apa yang mau kamu lakukan pertama kali? Aku mau pulang ke rumah, mau ketemu Aska, karena kangen banget. Kalau Loli kan di pesantren. Oh Loli mau ketemu Aska, mau pijik, mau makan. Pokoknya yang happy-happy aja, Kak. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk semua supportnya buat Nikita, seluruh penggemar Nikita di seluruh Indonesia. Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu di selatan. Terima kasih juga selama Nikita di Polres Jakarta Selatan, Nikita diperlakukan dengan baik. Betul, bapak-bapak polisi di atas tahanan baik banget. Jadi pokoknya aku juga mengucapkan terima kasih sebagai perwakilannya Nikita. Sebelumnya, Nikita Mirjani dijemput paksa di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis Dinihari atas kartus dugaan penganiayaan dipulatih. Ia sempat mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan selama empat hari. Anak mungsunya bahkan ikut menginap di sana karena masih asing.